Nah, pengaruh tawhid rububia uluhia kata wahabi Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertawahid daripada umat islam yang bertawassun Ini ada kitab berjudul Kaifanaf Hamut Tawhid Karangan ulama Saudi sungguh mengherankan dan sungguh aneh Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tawhidnya Lebih bersih imannya daripada umat islam yang bertawassun Ini mereka Makanya saya kalau debat dengan mereka Saya katakan, kamu gak ikut tawhidnya Rasulullah Loh, mengapa kiai? Karena tawhidnya Rasulullah mengajarkan istirahat, tawassun, dan tabaruk Nah, terus kita ikut siapa? Nah, kamu ikut tawhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab Karena memang Abu Jahal dan Abu Lahab yang gak mau istirahat Gak mau tawassun, gak mau tabaruk Makanya gak mau sama kanjing Nabi Itu tawhidnya kamu Nah, pengaruh tawhid rububia uluhia Kata wahabi Abu Jahal dan Abu Lahab Lebih bertawahid daripada umat islam yang bertawassun Ini ada kitab berjudul Kaifanaf Hamut Tawhid Karangan ulama Saudi Dalam kitab ini ada Bap Tawhidu Abi Jahalin wa Abi Lahab Bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertawahid Jadi mereka ini mentawahidkan Abu Jahal dan Abu Lahab Tetapi mensyirikan umat islam Lalu kata dia Lalu kata dia Sungguh mengherankan Dan sungguh aneh Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab Lebih mantap tawhidnya Lebih bersih imannya daripada umat islam yang bertawassun Ini mereka Makanya saya kalau debat dengan mereka Saya katakan Kamu gak ikut tawhidnya Rasulullah Loh, mengapa dia Karena tawhidnya Rasulullah Mengajarkan istirahat tawhassul dan tabaruk Nah terus Kita ikut siapa Kamu ikut tawhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab Karena memang Abu Jahal dan Abu Lahab Yang gak mau istirahat Gak mau tawassun Gak mau tabaruk Makanya gak mau sama kanjing Nabi Itu tawhidnya kamu Ini wahabi Buktinya ini kitabnya Mereka gak bisa jawab Kalau kitab ini kita sampaikan Ini kebetulan Kitab ini Murid saya Kuliah dosennya wahabi Dikasih kitab ini Laporan Langsung saya minta Jadi ada dokumen lah Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Terima kasih.